dengan orang yang dianggap berpengaruh seperti teman, relasi, pakar dan opinion leader kalau tadi kan kelompok itu karena kita termasuk dalam satu kelompok itu kelompok itu akan mempengaruhi sikap kita tapi kalau pihak lain ini lebih bisa ke salah satu individu itu bisa mempengaruhi sikap kita jadi kayak teman terus ada ini relasi atau pakar pakar itu maksudnya orang yang ahli dalam bidangnya misalnya kita butuh cari obat yang paling manjur untuk mengobati sakit kita nah kita kan tanya ke ahlinya yaitu dokter misalnya itu dapat mempengaruhi sikap kita oke jadi sumbernya ada tiga ya pengalaman pribadi asosiasi kelompok sama pengaruh pihak lain nah ini ini bisa dilihat ini prosesnya di halaman 3.34 nah jadi ini source of information and influence itu bisa direct experience atau pengalaman pribadi bisa group atau mass media juga bisa jadi kan sekarang banyak iklan-iklan atau banyak pita-pita itu bisa mempengaruhi sikap kita juga makanya media itu sebenarnya salah satu alat yang paling ampuh untuk mempengaruhi sikap seseorang terus contact with influential others itu tadi pengaruhi pihak lain nah dari situ itu akan mempengaruhi perception kita perception of information of the product of brand disitu juga mempengaruhi kepercayaan kita jadi persepsi sama kepercayaan kita itu bisa dipengaruhi dari penuh tadi nah akhirnya akan masuk ke general attitude toward product of brand jadi akan mempengaruhi sikap kita secara general jadi awalnya itu berpengaruh terhadap persepsi kita dulu kita berpikir oh kenapa kok ini seperti ini terus karena orang lain seperti itu kita juga akhirnya mempercayainya akhirnya sikap kita juga sama seperti itu itu alurnya nah ini kalau menurut Solomon di tahun 2004 dia berpendapat bahwa konsumen memiliki komitmen terhadap sikap yang berbeda tingkatannya jadi ada yang kemenuan standar atau compliance itu sikap yang dibentuk karena adanya konsekuensi penghargaan dan sanksi jadi misalnya itu ibu-ibu rumah tangga lebih senang berbelanja di tukang sayur keliling karena lebih praktis dan cepat kan mereka tidak perlu keluar lagi jadi ada standarnya seperti itu terus kalau identifikasi itu pembentukan sikap dilakukan karena keinginan untuk menyesuaikan diri atau konformitas dengan pihak lain ya itu tadi karena kita bilang itu salah satu kelompok itu supaya kita dianggap sama sama kelompok tersebut makanya sikap kita juga mengikuti orang-orang yang ada di sekitar kita atau di kelompok tersebut iya mbak ini sudah pakai cake terus yang ketiga itu internalisasi sikap yang dibentuk dalam proses keterlibatan tinggi yang sifatnya menjalam dan biasanya sulit untuk dirubah misalnya mbak-mbak ada gak mbak-mbak yang setia sampai sekarang pakai produk yang sama dari zaman dahulu sampai sekarang yang gak pernah berubah sama sekali kalau gak pakai itu gak mau dahulu sampai sekarang ada gak produk apa mbak? dari SMP dari SMP dan ke coklat, dan ke mudi gak sih tadi nah itu kan karena kita sudah terlibat dengan produk tersebut dalam waktu yang lama jadi itu lebih susah untuk berubah ke produk lain nah itu proses internalisasi, jadi kalau menurut Solomon itu ada tiga yaitu pemenuhan standart identifikasi sama internalisasi ada yang mau ditanyakan sampai sini terus ini sikap konsumen cenderung memiliki konsistensi atau selaras dengan prinsip prinsip konsistensi kognitif ini ada lagi teori, kan saya bilang teorinya banyak, ini dalam satu modul mbak sudah belajar berapa teori sama model hampir sepuluh loh ini sudah tadi tiga kan teorinya, terus modelnya ada berapa 4 4 ini tambahin 3 ini sudah 10 banyak baca lagi ya mbak mbak ya nah ini ada teori disonansi kognitif dan harmoni antar sikap ini menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada ketidak konsistenan antara sikap dan perilaku konsumen akan segera mengambil tindakan untuk mengurangi disonansi tersebut dengan mengeliminasi, menambah, atau mengganti eliminasi sikap atau perilaku jadi contohnya seorang ibu sebenarnya ingin memberikan asis eksklusif selama 6 bulan tapi karena beberapa hal akhirnya ibu ini harus memberikan susu formula sebagai penamping asing untuk mengurangi rasa bersalahnya kepada anaknya ibu ini memberikan susu formula yang disini mendekati asing walaupun harganya mahal ya seperti itu jadi antara sikap dan perilaku itu berbeda tapi biasanya kan karena keadaan makanya antara sikap dan perilaku berbeda tapi bagaimana caranya kita bisa mengganti itu tadi mengganti sesuatu yang tidak bisa kita penuhi dengan apa yang hampir sama kayak tadi misalnya anak pengulung dia sukanya susu rasa coklat tapi karena gak punya uang ya gimana lagi yang penting mungkin bisa bisa minum susu jadi dia belinya susu yang lain yang agaknya lebih murah tapi tetap sama-sama minum susu jadi ada sesuatu yang tidak harmonis antara sikap dan perilaku tapi gimana caranya kita bisa mengurangi ketidakharmonisan tersebut itu teori disonansi kognitif dan harmoni antara sikap kalau yang kedua teori persepsi diri itu berasumsi bahwa seseorang akan menggunakan observasi terhadap perilaku mereka untuk menemukan sikap mereka persis seperti ketika mereka menyembuhkan sikap dari perilaku orang lain ini ini kita akan memiliki sikap terhadap suatu objek apabila kita telah membeli atau mengkonsumsinya jadi hanya ketika kita telah menggunakan baru kita bisa memiliki satu sikap kalau yang teori terakhir penilaian sosial atau social judgment itu seseorang akan melakukan asimilasi terhadap informasi baru berdasarkan apa yang telah mereka ketahui atau yang mereka rasakan jadi jadi ada informasi baru itu berusaha untuk dicerna sama disesuaikan dengan diri mereka sendiri apakah misalnya informasi tersebut sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya atau enggak bagaimana caranya bisa menggabungkan antara informasi yang sudah ada sama informasi baru sampai sini sudah mau ditanyakan ini kalau pesan baru itu bisa diterima itu namanya assimilation effect tapi kalau ditolak itu contrast effect effect